Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia Betulkanlah, rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia Mengembangkan bakat sudah seharusnya dilakukan oleh setiap orang Agar nantinya kita memiliki skill dan kemampuan yang dapat bermanfaat Untuk orang lain terlebih untuk diri kita sendiri Dan setiap orang memiliki ciri khas karakter masing-masing dalam setiap bakat Apabila kita mau mengembangkan bakat kita Bakat kita dapat membawa kita ke pencapaian Dan prestasi yang luar biasa Seperti wanita cantik yang ada di sebelah saya ini Yang sudah membanggakan nama Provinsi Jambi dengan segudang prestasi Siapakah dia? Semuanya akan kita rangkum dalam In Jambi Berbakat sejak dini, berprestasi sampai kini Bersama saya Alvin Elizabeth, inilah In Jambi selengkapnya Baik selamat malam pemirsa kembali lagi bersama kami di In Jambi Nah kita udah kedatangan tamu spesial hari ini Mungkin kita bisa kenalan dulu sama tamu spesial kita hari ini Mungkin boleh perkenalin diri dulu Halo nama aku Vian Audrey, usia saat ini 24 tahun Dan saat ini aku masih sebagai mahasiswi S2 di LSPR Apalagi ya, asalnya dari Jambi, kelahiran Jambi asli Oh artinya itu aja ya Artinya Vian ini anak Jambi ya guys Makasih sebelumnya udah mau datang nyempatin waktu disini Thank you, sudah mau diundang Untuk saat ini kalau boleh tau kegiatan dan aktivitas hari-hari Vian apa ya? Kalau untuk saat ini kegiatannya pastinya lagi nunggu sidang S2 Terus juga ada magang sambil manggung Oh banyak ya, sibuk Keren banget, gak cuman di akademik aja Tapi non-akademik juga dipantengin terus ya Terus aku mau nanya deh Bakat Audrey ini kalau boleh tau di bidang apa ya? Aku lebih ke tarik suara sebenernya Tapi sejak pas masuk kuliah kan di Jakarta Itu aku mulai les alat musikku ceng Ini alat musiknya Tuh, teman-teman bisa lihat ya Selain nyanyi Audrey juga bisa main musik Nah kalau boleh tau Vian boleh cerita gak nih Sejak kapan mulai menggeluti dunia seni musik dan tarik suara? Kalau untuk dunia tarik suara Itu umur 2 tahun kayaknya udah nyanyi Umur 3 udah lomba nyanyi Pas umur 3 itu udah lomba nyanyi Terus lomba-lomba-lomba terus sampai udah SMA itu masih lomba-lomba Pas ke Jakarta Masih ada beberapa kali ikut lomba sih Tapi lebih banyaknya ikut ajang-ajang mencarian bakat Oke oke Di TV-TV gitu Wow Artinya emang udah dari kecil Udah sering ikut nyanyi ya Keren-keren Kalau boleh tau yang memotivasi Audrey untuk Terjun ke dunia seni kayak gini Apa ya? Kalau motivasi sih kayaknya mungkin gara-gara orang tua ya Sering kasih-kasih musik dari kecil Mungkin dari situ jadi ke brainwash Jadinya kayak suka musik gitu Artinya karena dorongan dari orang tua juga Jadi bisa sampai ada di titik ini Keren banget Ini orang tuanya keren banget Kebetulan mama Vian nih ada disitu Kemudian aku mau nanya lagi nih Mungkin bisa diceritakan deretan prestasi Yang sudah Audrey Rai sampai saat ini Dari tingkat lokal dulu deh Kita coba dengar Kalau misalnya Yang dari tingkat lokal itu kan Dulu dari umur 3 tahun ya Udah lomba-lomba di Di Jambi sih di kota Jambi gitu Lomba-lomba Dulu lombanya banyak Ada lomba nyanyi Lomba menggambar, melukis Ya pas masih TK itu semua diikutin Jadi pas TK aja aku sempat ngumpulin 52 piala Terus dari SD sampai SMA itu Totalnya 137-38 Wow saya merinding lo pemirsa ini Tapi lombanya nyampur Bukan cuma nyanyi doang Ada fashion show Ada apa nyampur Cuma sejak SD itu memang sudah lebih fokusnya Ke nyanyi Semua yang melukis Semua warna yang menggambar itu Sudah kayak ditinggalin Artinya sebelum nyanyi Emang udah sering ikut lomba yang lain ya Pas SD, eh pas TK itu yang banyak Pialanya memanglah dari menggambar Melukis Keren banget Terus akhirnya pas di SMA itu Baru ada yang tingkat nasional Itu FLS 2N Oke FLS 2N itu pas mewakilin Jambi ke Semarang Sampai di Semarang itu masuknya top 10 Tapi gak sampai menang di top 10 Wah tapi itu udah keren banget sih FLS 2N Pas itu Yang FLS 2N tarik suara juga nyanyi Iya itu nyanyi Nyanyi solo Terus aku juga Tadi kita ada yang sempat ngobrol kan di belakang Katanya pernah jadi salah satu peserta GBN Iya GBN juga Pas itu baru tamat SMA Iseng-iseng sih Ikut ah Ikut gitu kan Audisi Eh gak tau lolos Akhirnya aku wakilin Jambi itu jadi Sopran pas itu Dan pas di nasionalnya juga Sempat terpilih 40 orang kan Dari total 130an atau berapa ya Karena setiap provinsi kan 4 orang Nah itu cuma diambil 40 orang Untuk nyanyi di DPR-MPR Aku masuk disitu juga Wow artinya bukan jadi peserta GBN aja Tapi juga sebagai peserta paduan suara di DPR Iya pas itu Yang representatif ya Kalau gak salah sebutnya Jadi gak semuanya Karena tempatnya kan kalau DPR-MPR gak segede Di istanakan Jadi pas itu cuma dipilih 40 orang Itu kalau boleh tau di tahun berapa? 2016 itu Tahun 2016 Oke Wah menarik sekali ya pemirsa pembahasan kita kali ini Sama tamu spesial kita hari ini Cuman kita harus jeda terlebih dahulu Tetaplah bersama kami Jangan kemana-mana Tetap di Injambi Halo pemirsa kembali lagi bersama kami di Injambi Nah tadi kita sudah bahas sedikit tentang Vian bagaimana dia mengawali karirnya Kita mau balik-balik berbincang lagi sama Vian nih Tentang mungkin bisa ceritakan awal mula ikut ajang IMB itu bagaimana? Kalau ajang IMB sih Itu awalnya aku Di DM sama ada gak tau siapa sih ada yang nge-DM Ikutan dong kak ikutan Karena kan sebelumnya aku pernah ikut ajang-ajang lain kan Kayak di The Voice, Pop Academy Jadi mungkin ada orang yang mengenal Jadi ikutan dong kak ini ada IMB Pas itu juga ada expector juga sih Terus kebetulan aku ngikut dua-duanya pas itu Iya dua-duanya aku ikutin Dua-duanya lolos Cuman pas itu karena IMB jalan duluan Akhirnya aku milih IMB Iya Artinya waktu mau daftar IMB Sebelumnya ikut expector juga Iya ikut itu dulu Karena expector itu duluan dibuka audisinya Tapi untuk keberangkatannya itu duluan IMB Oh iya 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 keren banget Iya dan ikutnya sih Dia melalui ini ya Karena pas itu masih pandeminya parah Karena masih yang delta Jadi melalui online semua Ngirim video Terus nanti baru dapet feedbacknya Ditelepon atau di email tergantung Oh gitu Oh jadi seperti yang kita ketahui Kan expector itu Biasanya kita di depan panggung Terus dipencetin X atau nggak gitu ya Oh kalau ini enggak ya Kita ngirim video baru Dibilang kamu ngawas atau nggak gitu ya Iya jadi semua audisi itu pasti Enggak semuanya langsung musuh televisi Oke Jadi awalnya itu pasti ada yang ngantri panjang itu kan Biasanya kan Ngantri panjang itu ada kayak dua Dua tahap sebelum sampai ke TV Jadi itu nanti yang ngantri panjang Di box-box gitu nyanyi Ini kalau yang offline Itu nyanyi di box-box yang kayak pas aku ikut di The Voice Kayak gitu Jadi nanti ketemu satu juri Terus nanti dia bilang Ya kamu lolos ke tahap selanjutnya Langsung dipindahin ke namanya video booth Nah biasanya di video booth itu baru ketemu sama produser Terus disuruh nyanyi Kalau lolos lagi tahap interview Kalau enggak berarti pulang gitu Nah kalau online ini sistemnya beda Jadi kita ngirimin video Kalau misalnya lolos Nanti bakal dihubungin lagi Sampai kalau enggak dihubungin berarti enggak lolos gitu Oke Dan puji Tuhan ya di X Factor dan IMB kamu lulus? Lolos untuk bertemu juri utama Iya Cuman pas yang X Factor kan aku jadi mengundurkan diri Karena milih IMB Oke keren banget ya temen-temen kita lihat cerita Vian ini Kalau boleh tahu nih Tentunya kan ketika kita ngikutin loba pasti ada suka dukanya Gimana tuh suka dukanya mengikuti IMB? IMB ya? Suka dukanya apa ya? Hmm Sukanya sih pastinya banyak ya Karena kan pengalaman tuh bisa ketemu artis-artis gede lah Kayak Cinta Laura, Daerah Ditya Dika, Ditya Guser, Ipang Gunawan Itu keren-keren semua sih Bisa ngobrol sama mereka tuh enak Terus pengalamannya banyak ya Propsnya juga disitu keren-keren semua Disediain fasilitasnya bagus Sukanya banyak sih Dukanya apa ya? Tiap kali mau ini aja sih eliminasi gitu kan Jadi bisa sama temen gitu Oke 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 Artinya sukanya banyak banget ya feedback yang didapetin kalau ngikutin IMB Iya Apalagi ketemu Cinta Laura juga ya Iya Aku suka banget sih lihat Cinta Laura Karena Gimana ya? Dia tuh representatif wanita yang bener-bener kayak Independent Smart Gitu-gitu keren banget sih Iya bener Oke Kita lanjut lagi nih Kalau boleh tahu syarat-syarat apa aja ketika mendaftar IMB? Mungkin ada pemirsa di rumah yang mau ikut IMB? Dengerin nih syarat-syaratnya Kalau IMB sih persyaratannya Sebenernya sih setiap ajang itu beda-beda ya persyaratannya tergantung stasiun televisinya itu maunya yang gimana Karena aku hampir ngikutin semuanya Mungkin ada sedikit perbedaan antara TV trans kan kemarin IMB di trans sama TV lainnya Kalau di IMB kemarin yang penting punya bakat Tunjukkan bakat Ya terus Ngirim video aja Udah Itu gak ada persyaratan usia apa gitu gak ada Tapi kalau ajang pencarian bakat lain Ada banyak banget gitu Kayak misalnya Usia itu dibatasin Terus harus warga negara Indonesia Iya Tapi ada yang enggak juga sih Tergantung ajangnya maunya gimana Terus juga ada syarat-syarat lainnya Kayak Oh Yang saudara dengan kru di televisi tersebut itu gak boleh mengikuti ajang itu ada Oh kayak gitu Tapi itu biasa di MNC Group Artinya ada syarat-syarat tertentu ketika kita mau ngikutin ajang bakat kayak gitu ya Iya tergantung Biasanya tuh ada di awal pas kita mau masuk itu pasti ada dikasih tau syarat-syaratnya apa aja Artinya di IMB ini lebih fleksibel ya IMB fleksibel Karena kan dia emang mencari bakat ya Jadi mau bakat apapun boleh Sedangkan kalau ajang lain kan yang aku ikutin biasanya nyanyi-nyanyi-nyanyi Jadi harus nyanyi Kadang ada yang boleh duet Ada yang boleh solo Cuma boleh solo Tergantung mereka mintanya gimana gitu Oke keren banget Oke kita lanjut lagi ya Aku mau nanya deh Selama audisi kesulitan apa aja yang Audrey rasain di IMB? Selama audisi ya? Entah mungkin itu jam latihannya jadi berkurang atau gimana mepet-mepet Itu kalo audisi sih gak ada pake latihan ya Kita sendiri emang udah prepare tapi kalo pas udah disana Begitu dibiang lolos kan untuk live itu baru ada coachnya Jadi pas udah mau di live itu kan ada coachnya nanti kita bakal dapet jadwal latihan Jadi setiap minggu kita mesti punya lagu untuk ditampilin Harus punya sesuatu yang ditampilin Biasanya itu hari Senin buat konsep Terus Selasa, Rabu, Kamis itu coaching Oke Jumatnya GR Terus Sabtu Minggunya nampil gitu Oh jadi di IMB ada disediain coachnya sendiri? Iya ada Oh kalo misalnya nih aku bakatnya sulap itu kan nanti coachnya pesulap juga? Oh iya? Iya jadi setiap orang tuh coachnya beda-beda Wow Kecuali yang misalnya bakatnya sama ya itu coachnya ada kemungkinan sama Oh jadi kalo kamu sendiri gimana coachnya emang beda dari yang penyanyi biasa atau ada coach untuk main musiknya juga? Karena disana itu aku cuma difasilitasin satu coach Jadi aku harus milih mau coach vokal atau mau coach kuceng Oh oke Terus? Terus aku jadinya memilih coach vokal karena coach kuceng aku gak mau dateng offline Kan takut pas itu corona kan? Jadi maunya online yaudah jadi untuk coach kucengnya aku yang handle sendiri Tapi kalo untuk coach vokal memang dari sana disediain Oh keren 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 Dan kebetulan aku dapetnya coach vokalnya itu bagus banget sih Kalo gue tau siapa? Itu alum di IMB juga Tapi penyanyi seriosa Walaupun aku penyanyi pop dia bisa ngajarin gitu namanya Julius Julius Keren banget Oke Aku mau nanya lagi deh Peran ini kan seperti yang kamu bilang tadi ya Motivasi kamu tuh datangnya dari orang tua Peran orang tua tuh bagaimana nih selama mengikuti seluruh ajang dari umur 3 tahun sampe hari ini? Pastinya sih selalu support ya Kayak tiap kali lomba itu pasti mama nganterin kan Itu kan bentuk support Terus Aku dilesin vokal, dilesin kuceng itu kan juga bentuk Bentuk ini ya, bentuk support Betul Terus gak pernah dilarang-larang Kalo misalnya ada orang lain kan bilang Gak boleh nyanyi gak boleh apa Aku gak sih Disupport semuanya Mau ngapain boleh boleh gitu Ikut audisi juga boleh Jadi disupport Begitu minta dukungan Dukungan gitu juga share ke temen-temen Tolong bantu anak saya Iya Artinya memang peran mama dan papa tuh bener-bener besar banget Orang tua keluarga Betul 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 Banyak banget sih sebenernya Orang tua yang masih belum open-minded sama bakat anak-anaknya Kadang ada orang tua yang kayak fokusnya pengen akademik aja Padahal sebenernya kalo bakat dikembangin itu tuh bakal bawa pencapaian-pencapaian yang luar biasa untuk diri kita sendiri gitu Dan untuk orang lain juga kayak Vian bisa menginspirasi orang-orang di luar sana Dan dia bisa terus mengembangkan bakatnya gitu Keren-keren Asyik Terus aku mau nanya deh Audrey berhasil lolos sampai berapa besar? Dan seperti apa rasanya bisa tampil di kancah nasional dan ditonton oleh ribuan masyarakat Indonesia? Kemarin sih di INB itu Di babak top 9 tapi urutan aku ke 7 Terus rasanya gimana ya bangga sih juga enjoy karena Bisa nampil di panggung nasional itu Kayak suatu kebanggaan sih Apalagi juga Untuk di INB sendiri kan emang didukung banget ya Kayak dari propsnya dari latihan apa semua itu didukung jadi kayak suka sih ada yang di ajak Jadi enjoy ikmatin acaranya Dan Kalau boleh tau ya di INB itu kan kamu lulus Itu berapa peserta awalnya setelah lulus? Kalau nggak salah itu yang audisi ada 4.000 orang Wow Terus yang untuk terpilih ketemu sama juri utama itu 60-an ya? Itu 6 72 ya? 62 62 Kata mama sih 62 aku lupa berapa Kayaknya sekitar iya nggak sampai terlalu banyak Dikit doang yang ikut yang masuk ke audisinya Padahal ada 4.000 orang Wow keren banget Terus dari 62 itu cuma ngambil 22 untuk ke tahap live Iya Dan kamu bisa ada di urutan ke 7 Iya Itu keren banget Dari 4.000 orang Masyarakat Indonesia ngikutin Indonesia Mencari Bakat Vian bisa bertahan sampai di tahap ke 7 Itu keren banget loh Dan kalau boleh tau nih ini kan udah ngikutin IMB Ada rencana nggak mau ngikutin ajang-ajang yang lebih besar lainnya? Kemungkinan ada mungkin Tapi tergantung lagi sih sama rejeki ya Oke Artinya masih tetap mau survive lagi ya? Ingin coba-coba lagi sih Keren banget Terus aku mau nanya lagi di Berada di titik yang sekarang dengan segudang prestasi yang Audrey miliki Apakah sudah cukup untuk Audrey atau Mau mengembangkannya lagi gitu? Nggak pernah cukup sih Iya Keren keren Masih masih mau dikembangin lagi ya karena Menurutku Ini masih belum cukup Untuk Dari apa yang ku targetin Apa yang ku cita-citain itu masih belum Artinya masih ada Ingin ada target-target dan tercampaian lainnya Masih jauh dari impian Oke Oke gitu pemirsa Mungkin kita Mungkin kita bakal lanjutin lagi pembahasan kita Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di Injambi Kembali lagi pemirsa bersama kami di Injambi bersama Vian yang tadi kita udah bahas sedikit tentang perjalanan karir Vian Nah kalau boleh tahu nih Vian Vian ini punya role model nggak dalam karir Vian ini? Aduh Karena sekarang kan aku jadi penyanyi yang bermain kuceng Karena aku belum menemukan ada orang yang seperti itu Jadi mungkin aku belum ada role model untuk bernyanyi dengan bermain kuceng Tapi kalau untuk role model dalam bernyanyi aja sebenernya banyak ya Banyak banget yang jadi role model terutama penyanyi-penyanyi yang nyanyi di Disney ya karena aku suka Disney Oh suka Disney Oke kalau boleh tahu kalau di penyanyi Indonesia Vian suka sama siapa? Isyana, Titi DJ itu aku suka Terus siapa lagi ya? Banyak banget soalnya Kalau tiba-tiba ditanya itu kayak Oh banyak banget Siapa lagi? Banyak, banyak banget Kayaknya itu yang terlintas Kalau selama di IMB udah sempet ketemu Isyana dan Titi DJ atau gimana? Itu ketemunya di The Voice Oh di The Voice Oh iya mereka sempet jadi juri ya Isyana? Jadi pas di The Voice kan aku juga sampai ke tahap yang blind audition itu Kebetulan pas lagi bawain lagu Over the Rainbow pas tuh bawa kuceng juga Empat-empat jurinya mencet tombolnya Oh iya aku sempet nonton bener-bener Waktu itu pas kamu awalnya tuh udah juri nya langsung deket-deket kan? Kecuali Isyana Iya Isyana dan Titi Dia bener-bener nunggu banget sampai akhir Jadi beruntung banget ya bisa ketemu Role model Vian keren-keren Terus aku mau nanya deh Menurut Vian sendiri Apa kunci agar kita bisa berprestasi dan bakat kita dapat menjadi sebuah pencapaian? Gimana itu ya? Kalau dari aku sih Gimana bakat itu menjadi pencapaian Karena aku memang dari kecil kan menekunin itu ya Jadi memang aku punya target dari kecil untuk bisa muncul di TV nasional itu memang ada Jadi semua ajang dari kecil aku ikutin Dulu idola cilik segala macem itu aku ikutin Gagal, 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 gapapa Kayak yaudah gapapa Nangis ya nangis aja lah nangis Terus nanti ikut lagi Gagal lagi nangis lagi ikut lagi kayak gitu Sampai udah pas ada masanya Akhirnya bisa dipanggil Pertama kali itu acara stasiun TV Tiba-tiba dapet invitation itu I can see your voice Oh gitu Itu bukan lomba sih Bukan ajang perlombaan Tapi Lebih kayak Variety show ya Itu apa sih ngomongnya ya Kayak gitu Nah dari panggung itu pertama kali Bisa duet sama Gutri Ayu pas itu Nah Terus Dari situ Mulai Mulai ngikut-ngikut yang lain Lolos, lolos, lolos gitu Akhirnya kan dari I can see your voice Terus sempet di Studio of Star di TVRI Terus juga Akhirnya Baru ikut The Voice Terus ikut Pop Academy di Indonesia Sampai akhirnya kemarin IMD Artinya jangan takut gagal ya Aku coba kan dari masih SD Wow Coba-coba audisi itu dari SD Dulu kelas Eh kelas 2 atau kelas 4 itu Pertama kali ngikut Avi Junior Gagal Idola Cilik Gagal Artinya sempet ikut Idola Cilik dan sebagainya ya Dari kecil memang dari kecil Wah Artinya Ini ya temen-temen Dari Vian kita bisa belajar Kalo Sebuah pencapaian besar tuh gak bisa langsung Dapet cekrek gitu Dapet Prosesnya lama Jadi tiba-tiba Ikut IMB bisa masuk sampai tujuh besar Itu tuh semuanya ada Mulai dari pencapaian-pencapaian kecil Ya 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 Di proses lah Keren banget Oke mungkin aku mau nanya lagi nih Setelah Audrey udah ada di titik ini dengan prestasi yang banyak banget Manfaatnya apa aja sih yang bisa Audrey rasakan? Manfaatnya sih yang pasti Makin berkembang ya Karena ikut-ikut ajang kayak gitu kan Jadi dapet pelatihan pastinya Setiap ajang tuh ada coachnya Jadi dapet pengalaman, dapet ilmu Dapet teman disitu Terus lebih dikenal juga Jadi job-job dateng Ketemu orang baru, dapet relasi Terus ketemu artis-artis besar Terus belajar dari mereka gitu Keren 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 Artinya banyak banget feedback yang didapetin Kalau kita mau belajar dari bakat kita Terus aku mau nanya lagi nih Dengan bakat yang Audrey miliki ini Apakah emang dijalani karena hobi semata? Atau justru sekarang hobinya dijadiin penghasilan? Yang kedua sih Jadi aku seneng sih Karena punya hobi yang bisa menjadi penghasilan Jadi enjoy Artinya awalnya cuman dari hobi Tapi habis itu ikut-ikut lomba Terus sekarang udah jadi mata pencarian Bisa dibilang seperti itu Keren keren Oke aku mau nanya lagi nih Singkatnya seperti apa sih Tips yang bisa Audrey bagi ke kita Agar bisa berprestasi di bidang Audrey Ini kan kebetulan masih agak jarang Di masyarakat Indonesia ya Untuk mungkin temen-temen yang Punya hobi sama kayak Audrey Tipsnya bagaimana? Kalau dari aku sih tipsnya Paling penting itu Jangan pantang menyerah aja sih Kan aku juga tadi ceritakan Kalau Enggak langsung Bisa nembus ke TV nasional tuh enggak Dari SD tuh SD sampai kuliah Jauh ya Mungkin 10 tahunan lebih Lebih mungkin dari itu Jadi kalau ngelihat ada orang yang bisa Kita juga pasti bisa sih Oke Intinya tetap mau berusaha ya Dan Jangan mudah menyerah Kalau udah gagal Ya enggak apa-apa sedih Habis itu tapi bangkit lagi gitu ya Sama palingan ini Pas gagal itu Nyari tau Salahnya dimana kemarin Terus dari situ kan belajar Oh kemarin ternyata kayak gini Berarti next aku mesti cari yang lain Kayak Pertama kali kan aku Enggak tau tuh Kalau misalnya Ikut audisi Aku harus nyiapin lagu-lagu ngebeat juga Oh jadi selama ini Aku ngira kalau audisi Udah lagunya yang aku bisa aja Oke Ternyata Yang dicari enggak begitu Yang dicari tuh Bisa menguasai banyak genre lagu gitu Bukan genre sih Lebih kayak Bisa nyanyi slow Bisa nyanyi beat Kayak gitu Jadi harus punya list lagunya Terus nextnya kan Oke kita Udah tau nih Berarti kita mesti nyiapin lagu yang begini Begini Terus ikut lagi Gagal lagi Apa lagi nih Salahnya nih Oh ternyata lagunya Enggak boleh yang terlalu seperti ini Karena mereka mencari yang gimana gitu Ganti lagi Ganti lagi Nyusun Strateginya tuh Harus ada gitu Terus sampai yang Pertama kali lagi Sebenarnya aku Pernah ikut Rising Star Pas itu dapet Special Hunt Dari temenku Sekarang temenku sudah jadi orang sukses ya Prima Kalista Wow Kemarin juara satu Idol Dia kan Nah jadi pas itu Kita masih sama-sama Ya Krecil-krecil lah Ketemunya tuh di FLS 2N dulu sama si Rimar Jadi tanya Vian mau gak ikutan Rising Star Ini ada Special Hunt Cobain deh Dicobain Lolos itu ke Ketemu juri utamanya Itu pertama kali bisa ketemu juri utama Jadi pas pertama kali itu Dapet empat no Oh ya? Empat no semuanya No 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 Terus kayak Oke tau salahnya dimana Pertama kan grogi pasti iya Dan stasiun TV itu dingin Oh Jadi selama ini kan aku nyanyi Gak tau kalau misalnya itu bakalan dingin atau gimana Jadi Lebih gimana ya Gak prepare baik-baik Pake baju yang bajunya tangan buntung gitu Wah kedinginan disitu Gak usah dingin aja bisa gemetaran Kalau ketemu jurinya Judika Terus Rosa Ariel Noah Anang Itu kan kalau ketemu aja sudah gimana ya Apalagi dingin Makin jadi suaranya goyang kemana-mana Terus disitu Oh belajar Oke lain kali kalau ikut audisi lagi Berarti lagunya Mesti yang Lebih enak ambilnya Dan pake bajunya yang bisa lengan panjang nih Supaya gak kedinginan Itu kan jadi dapet pengalaman Belajar lagi Terus akhirnya kan ikut yang The Voice Udah belajar tuh Akhirnya udah nyari Pilih Lagunya yang sesuai Terus udah tau Kalau misalnya dapet bajunya yang Gak Gak bikin anget Berarti harus angetin diri Contohnya kayak lari-lari atau apa Kayak gitu Pemanasan gitu sendiri Sebelum perform Supaya gak kejadian seperti sebelumnya gitu Oke oke Nah tuh temen-temen Itu tips juga loh temen-temen Buat kalian yang mau ikut audisi Iya itu tips Tuh bisa pake baju yang agak tebel Tertutup Supaya gak kedinginan Iya biar gak kedinginan Gak gemeteran Pas di depan juri Sama aku mau nanya deh Nivian Gimana caranya kita mengatasi rasa insecure Kan ini kan banyak peserta deh Pasti kadang insecure Gimana nih tipsnya Aku sendiri juga insecure sih Pas apalagi di The Voice ya Itu suaranya semuanya Wow gitu kan Dengerin mereka latihan aja Kayak Gak walusnya aku Gak walusnya Gimana gitu kan Dengerin Kan kita ada sesi latihan Ada sesi lain-lain gitu Pas dengerin mereka aja Sudah kayak lemes banget rasanya itu kan Aduh kok suaranya bisa kayak gitu Tapi ternyata Insecure itu boleh sih menurut aku ya Ya boleh Supaya kita tuh Bisa lebih berkembang Jadi kan kalo kita udah pede dari awal Kita jadinya gak ngeliat orang lain gitu Oke Insecure itu boleh Asalkan jangan sampe Jangan sampe rendah diri gitu Iya Jadi insecure aja gak apa-apa Nanti juga bisa sendiri Iya Kayak Aku juga gitu kok Kalo ngeliat peserta yang keren-keren Intinya tetap berusaha ya Iya Tampirin aja yang terbaik Karena menurut aku Kalo kita udah latihan Dan kita ngerasa udah oke Udah cukup Ya udah Pedenya tuh bakal muncul sendiri Walaupun ngeliat peserta lain Ya kayaknya dia bagus banget gitu kan Gak apa-apa Yang penting kita latihan Ada usahanya Oh yang penting kita berusaha Tetap persiapin yang terbaik ya Agar nantinya ketika kita udah nampil Kayak ya udah Yang penting aku udah nampilin yang terbaik gitu ya Yang penting latihannya sih Menurut aku dengan latihan-latian itu Pedenya muncul sendiri gitu Pedenya muncul Oke oke Menarik sekali ya nih pemirsa Tips-tips dari Audrey Apalagi tentang insecure yang Banyak banget dialamin sama anak-anak muda Yang pengen ngembangin bakat tapi insecure Terus gak jadi ikut gitu gitu Nih mungkin tips-tips dari Audrey Bisa temen-temen terapin Di kehidupan temen-temen Nah tapi kita bakal lanjut lagi Setelah jeda berikut Tetaplah bersama kami di Injambi Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Injambi Tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang seputar perjalanan karir dari Vian penyanyi dan pemain musik kuceng yang asli dari Cina Itu musiknya emang asli dari Cina gitu ya Ini emang musik tradisional dari China dan tapi sekarang di Indonesia sudah lumayan banyak yang main Udah mulai menjamur ya Oke Nah Mungkin Teman-teman di rumah mau denger nih Motivasi dari Vian agar terus Semangat dalam mengembangkan bakat Motivasi apa ya? Kalau aku sih bisa termotivasi itu karena Memang dari kecil itu aku ingin ketemu artis-artis gede kan Kalau aku sendiri ya Jadi Ikut ajang pencarian bakat tuh menurut aku bisa bertemu dengan artis-artis gede Pertama kali itu kan Titi DJ itu Sampai kebawa mimpi ketemu sama Titi DJ itu Awalnya kira bakal ketemu di ajang pencarian bakat lain ternyata ketemunya di The Voice Terus disitu juga Padahal yang cuma punya impian untuk ketemu sama Titi DJ Tapi disitu aku dapat kesempatan buat duet gitu Ngiringin main kuceng sambil nyanyi dengan Pami Titi Terus juga Bisa ketemu sama Kang Arman Kan aku ada di tim Kang Arman Terus bisa Ngajarin KVD main kuceng Enggak sempet ngajarin KVD Terus udah secede acara itu Dari ajang pencarian bakat itu Dapet kesempatan lain di Pop Academy Nah disitu juga lihat Wah jurinya menarik nih Ada Ariel Noah ada banyak yang lain gitu kan Ada Pinkan Mambo ada Melly Guslow Melly Guslow itu salah satu yang aku favoritin juga Lagu-lagunya keren-keren Terus ada So Imah ada siapa lagi ya? Banyak banget pas itu Iya jurinya saya ganti rolling-rolling gitu Dan pas di hari aku Aku kebetulan ketemu sama Kak Ariel Wow Terus dapet kesempatan juga tuh Buat duet bareng sama Kak Ariel Jadi Pakai alat musik ini juga Jadi sempet ngajarin sambil duet juga Oke oke Duet dulu sih pas itu baru ngajarin Oke Artinya sempet ini ya duet sama artis-artis nasional Ya sempet Keren banget Gara-gara Gara-gara bawa ini nih Si kuceng ini Itu Teman-teman artinya jangan takut untuk bermimpi Karena semuanya diawali dari mimpi Ternyata dari yang awalnya cuman pengen ketemu Titi DJ Jadi bisa ketemu Ariel Noah, Melly Guslow gitu-gitu ya Banyak-banyak yang diketemuin dari ajang pencarian bakat Karena motivasi aku dulu itu Pengen ketemu mereka sih Yang awalnya cuman pengen ketemu jadinya bisa duet Baru mereka Itu keren banget sih Oke Mungkin ini deh Aku mau nanya tentang harapan Audrey kedepannya seperti apa Untuk diri Audrey sendiri Dan harapannya untuk pemirsa dirumah Terutama untuk anak milenial yang pengen ngembangin bakat-bakat mereka Kalau untuk aku sendiri sih Jadi bingung kan Kalau untuk aku sendiri ya Aku pinginnya ya Bisa Punya karya Terus Karyanya tuh bisa disukain sama masyarakat gitu Kalau bisa go international lebih baik lagi Kalau untuk Teman-teman yang Mempunyai impian yang sama dengan aku Yang punya hobi yang sama Aku berharap sih Kalian semua bisa mempunyai keberanian Untuk mengikuti Untuk menunjukkan bakat Karena bakat kalau cuman disembunyiin aja bukan bakat Jadi ditunjukin ke orang-orang Kalau kalian bisa Kalau bisa juga ngikut-ngikut ajang Supaya bisa dikenal lebih luas Tapi sekarang itu sebenernya nggak perlu ngikut ajang Kan sekarang udah ada sosial media ya Mungkin mengembangkan diri di sosial media juga bisa Jadi batu loncatan untuk Karya-karya kedepannya dan lain-lain Nah itu teman-teman yang penting ada kemauan Untuk mengembangkan bakat Nah mungkin disini Teman-teman kru disini dan juga pemirsa di rumah udah penasaran nih Mau dengerin Vian nyanyi dan sambil main kucang Mungkin kita bisa dengerin silahkan Sedikit aja ya Oke Mungkin kita bisa dengerin 232 Maира itu Mungkin kita bisa dengerin Jumur Teman-teman Tungg-tuang Tungg-tuang Menurut Tungg-tuang The earth is just the dead things you can claim But I know every rock and tree and creature Has a life, has a spirit, has a name I think the only people who are people People who look and think like you But if you walk in the footsteps of a stranger You learn things you never knew, you never knew Have you ever heard a love cry to the blue corn moon Or ask the grinning bobcat why he green Can you sing with all the voices of the mountains Can you paint with all the colors of the wind Can you paint with all the colors of the wind Can you paint with all the cars that you can do Why goats that you love I don't think there is value Can you find the splendor of the ideas you can do Can you 돈 on me Can I ask you Can I ask you